Ketika kamu membeli game, mungkin kamu sering menyadari bahwa ada huruf atau angka tertentu di sudut covernya atau juga tulisan rating di bagian deskripsinya. Bagi yang belum tahu, huruf atau angka tersebut menandakan rating dari game yang dimaksud supaya pembeli, terutama orang tua, bisa tahu apa konten yang dihadirkan game tersebut. Biasanya, rating ini diterbitkan oleh badan rating seperti ESRB, PEGI, SERO, dan lainnya tergantung di region mana kamu tinggal. Di Indonesia sendiri, sistem rating khusus game yang disebut IGRS baru saja dibentuk oleh Gamecom Info dan Agi. IGRS yang merupakan singkatan dari Indonesia Game Rating System berfungsi mengelompokkan game berdasarkan konten yang disuguhkannya. IGRS memiliki 4 macam klasifikasi rating yaitu 3+, 7+, 13+, dan 18+. Angka tersebut menandakan rekomendasi batas umur pemain, seperti laiknya sistem rating di luar negeri, keputusan penetapan rating untuk sebuah game ditentukan oleh beberapa hal yang tersampaikan dalam game tersebut, mulai dari adegan kekerasan, penggunaan rokok, obat-obatan, pornografi, dan hal lainnya bisa mempengaruhi rating akhir dari sebuah game. Dengan adanya sistem rating ini, diharapkan para konsumen bisa lebih pintar dalam memilih game yang sesuai norma-norma Indonesia dan juga bisa menghindari isu game berbahaya yang sempat merebak. Lalu, bagaimana cara para developer di Indonesia supaya game gerapannya bisa mendapatkan rating? Karena IGRS memiliki prinsip online dan self-rating, para developer bisa mengajukan sendiri rating untuk game buatan mereka berdasarkan ketentuan yang berlaku via website IGRS. Meski bersifat online, IGRS memiliki komite beranggotakan beberapa ahli, mulai dari pelaku industri game, psikolog, dan pemerintah. Para komite ini bisa dibilang sebagai mediator apabila terjadi perbedaan pendapat dalam sebuah rating game. Dengan demikian, sistem rating game juga akan lebih terkendali. Seperti yang dijelaskan tadi, untuk mendapatkan rating, developer cukup memberikan sejumlah informasi mengenai game buatannya, lalu mengirimkannya lewat situs IGRS. Bila rating yang diajukan disetujui, maka game gerapan developer tersebut akan masuk dalam daftar rekomendasi permainan elektronik yang diterbitkan di Gen.com.info. Hal ini jelas menguntungkan developer karena game gerapannya bisa dikenal lebih banyak orang. Sementara itu, apabila game gerapannya ditolak, maka game tersebut masih bisa beredar dan tidak akan dilarang. Hanya saja, game tersebut tidak akan mendapatkan eksposur sebesar game yang ada dalam daftar rekomendasi permainan elektronik. Satu hal yang juga harus diketahui adalah IGRS bersifat tidak wajib, yang berarti developer yang tidak mengajukan rating juga tidak akan dituntut apapun. Itu artinya, misalkan sebuah game tidak mengikuti ketentuan Indonesia, seperti memiliki konten pornografi, game tersebut tidak akan seserta merta diblokir. Tapi karena game tersebut tidak masuk klasifikasi rating, maka konsumen bisa menilai sendiri apakah game tersebut berpura sesuatu yang aman dikonsumsi atau tidak. Yup, sistem ini bukanlah alat untuk memblokir game, jadi jangan berpikiran negatif dulu. Intinya, IGRS ada untuk mengedukasi masyarakat agar lebih cerdas dalam memilih game. Dan kalau memang ada game yang tidak sesuai dengan rating yang tertera, masyarakat bisa menyampaikan pengaduan ke pemerintah. Memang, developer bisa saja menyalahgunakan sistem ini dan berbohong mengenai rating game mereka. Tapi, luat si hombing dari Kemkom Info mengatakan bahwa hal tersebut tidak akan terjadi karena para penerbit game tidak akan mau membunuh bisnisnya dengan melanggar aturan. Tapi, tentu saja pelanggar yang berbohong nantinya akan dikenakan hukuman sesuai undang-undang yang berlaku. Efek IGRS mungkin tidak akan terasa secara instan. Kedepannya, IGRS akan membuat para pelaku industri game menjadi lebih tenang dalam berbisnis, dan isu-isu miring mengenai video game bisa dihindari karena sudah ada rating yang jelas. Jadi, kalau ada anak yang main game tidak sesuai usianya, itu sudah menjadi tanggung jawab orang tua dan masyarakat. Selain itu, developer juga akan ikut diuntungkan karena game buatan mereka yang sudah memiliki rating akan dibantu dalam hal promosi terutama di pasar lokal. Industri game lokal sudah mulai bangkit, dan dengan adanya IGRS ini, para developer tidak lagi perlu bergantung pada sistem rating luar negeri seperti ISRB karena IGRS sudah ada untuk membantu. Dengan demikian, diharapkan game lokal semakin memiliki daya saing, setidaknya di dalam negeri sendiri. Itulah sejumlah penjelasan singkat mengenai IGRS. Kalau kamu punya pertanyaan atau punya pendapat tersendiri mengenai IGRS, kamu bisa menyampaikannya lewat kolom komentar di bawah. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa untuk klik like, subscribe ke channel Tekken Asia Games, dan bagikan video ini dengan teman-temanmu. Sampai jumpa di video selanjutnya.